Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan kami dari tim teknik pertanian Universitas Lampung Perkenalkan nama saya Ridho Nuromansyah Nama saya Perakulta Purnia Nama saya Elisabeth Ibar Nama saya Rita Lailasari Pada hari ini kami akan mempresentasikan tutorial dalam kegunaan Terima kasih telah menonton Komponen Relay dengan base Jadi pertama kita bisa dilihat ada bacaan ground dan data Nah untuk data ini kita masukkan ke nomor 9 Terus VCC karena ini sudah di jumper Ini kabel kuning adalah ground Kabel merah adalah VCC Terus di buzzer kita gunakan dua kabel Yang pertama di bagian kanan ini adalah untuk ground Terus paling pojok sebelah kiri Adalah untuk datangnya dimasukkan ke pin 10 Terus ini ada sensor di HP Dua-dua kita mengukur suhu dan perumahan Ada ground dan VCC sama Kita masukkan masing-masing kabel biru ini untuk VCC Dan kabel abu-abu untuk ground Terus datanya kabel ini kita masukkan ke pin 2 Setelah itu kita ke programnya Ini program yang dibuat sendiri Setiap sintaksim yang memiliki ciri masing-masing Kita memilih Ini sudah ada keterangan masing-masing Jadi jika suhu 20 kurang lebih dari sama dengan 28 Maka nanti buzzernya akan hidup Dan relaynya bakal hidup Setelah hidup selisih 0,1 detik Bakal mati kembali Kita menggunakan delay 100 Buzzer low Digital Relay low Jika lebih Jika kurang dari sama dengan 27 Jika kurang dari suhu awal Maka kedua relay dan buzzer akan mati Kita uji coba Nah ini hasilnya Kita uji coba Kita uji coba Maka pemenang fab Maka itu Kalau tadi Ya Maka Di minute Pemelim Seen Tentu Tentu Hai halo Ma Ya Oke Ya Kalau nggak Halo disappointment Iya Yoti Ii Makanya Hehehe Hehehe Oh gitu Sekian presentasi dari kami Aku di area sama Clara Hai Lonna Kepada uang kami Berbicara kepalai dan red channel Tulisan dan basic tanya Tonton seluruh video-video Tentang karya kuronoka Dan robotika selamat menikmati